Teriakan tangkap dan adili pimpinan Al Zaitun Indramayu Panji Gumilang menggema saat aksi unjuk rasa jilid ketiga hari ini, Kamis, 6 Juli 2023, masa yang mengatasnamakan Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia, ASRI, untuk Indramayu secara tegas menyatakan tidak akan berhenti melakukan aksi selama Panji Gumilang masih bebas. Muhammad Sholehin mengatakan, Panji Gumilang sudah jelas melanggar hukum, Panji Gumilang diduga telah melakukan pelecehan agama, bukti-bukti pun, kata dia, sudah jelas dan. Panji Gumilang layak diseret ke penjara, masih disampaikan Muhammad Sholehin, tujuan aksi jilid ketiga hari ini semata-mata untuk mendukung upaya hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap Panji Gumilang. Tidak hanya itu, kata Muhammad Sholehin, pihaknya juga tegas mendesak MBUI untuk segera mengeluarkan fatwa bahwa Panji Gumilang sudah melakukan penyesatan, fatwa tersebut nantinya akan membantu proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian, Jangan sampai, kata dia, aparat penegak hukum bersikap tidak adil dan tidak menangkap Panji Gumilang. Dalam tuntutannya, masa aksi juga meminta agar Pompes Al-Zaitun segera ditutup karena diduga sudah mengajarkan kesesatan yang tidak sesuai dengan akidah. Agama Islam, dalam orasinya, masa aksi berharap setelah aksi ini, ada pengumuman dari pihak kepolisian bahwa Panji Gumilang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya ada pengumuman dari pihak kepolisian bahwa Panji Gumilang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak, Pak, orang mas yang hadir ada berapa, Pak? Alhamdulillah, komitmen kita seribu, ternyata itu lebih dari seribu ya. Sekitar dua ribu, di samping dari aliansi santri di seluruh Indonesia adalah, Alhamdulillah, LSM Penjara bergabung sama kita. LSM Penjara, Dharma Ayu, dan Lira bergabung sama kita, sebagaimana kemarin ikut aksi yang kedua juga kita bergabung. Berapa organisasi, kira-kira? 32 organisasi yang bergabung, baik di Indramayu ataupun di luar kota Kabupaten Indramayu, di wilayah Tiga Cerbon dan atau di Jawa Barat. Hasil dari demo hari ini apa yang kita boleh jelaskan? Hasil dari demo kali ini kami mendorong terus mengawal agar Mabes Polri tegak lurus ya. Sesuai dengan fakta yang ada, segera Panji Gumilang untuk ditangkap dan diadili. Kalau belum ditangkap, apakah akan ada demo lagi Pak? Kita akan terus berjilid-jilid ya. Sepanjang pemerintah penegak hukum tidak mendengar kita, kita tetap akan turun jalan. Dan ini sebenarnya tidak bagus untuk sebuah penegakan hukum di Indonesia. Masa kita harus demo terus gitu kan. Harusnya ada set of crisis sebagai abdi negara ya, melaksanakan perintah. Dia itu adalah hukum atau hukum adalah panglima. Bukan nama lengkap Pak? Nah lengkap saya Muhammad Solihin, ordum, didamping oleh Pak Hatta, korlap, dan Pak Sarmin, korlap. Tadi nggak ada yang diamanin, gimana Pak komenternya Pak? Alhamdulillah itu terjadi kesalahpahaman, dan kita insiden kecil, ada komitmen tadi negosiasi, insya Allah bisa keluar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.